Salam planter Indonesia Di suri yang berbahagia ini kita akan membahas berkaitan dengan varitas apa sih yang cocok untuk di lahan gambut Karena bahwa lahan gambut memiliki sebuah karakter Bahwa media tanamnya berupa gambut memiliki kemampuan untuk menahan akar Bahwa medianya menahan akar untuk tidak tumbang sangatlah lemah Artinya bahwa memang tidak memiliki kekuatan karena isinya tumpukan bahan organik Sehingga sebelum kita menanam di gambut alangkah baiknya kita harus memahami dulu Bibit apa, seperti apa yang cocok untuk kita tanam di lahan gambut Dan bagaimana supaya produksinya tinggi di sana Karena memang faktor gambut ini tidak bisa kita elakkan adalah faktor di mana Tanaman itu tidak mampu tidak bisa bertahan terus tegak itu tidak bisa Karena memang kemampuan daya menahan dari partikel gambutnya juga untuk menahan menopang batang Pelepah juga sangat lemah Jadi memang ya kalau rebah atau rebah dikit ya wajar Tapi nanti kita akan bahas di sesi bagaimana cara menanggulangan di rebah Tapi kali ini kita akan membahas pentingnya kita memilih jenis bibit yang cocok untuk gambut Ada tiga alasan kenapa kita harus memilih bibit yang tepat di gambut Yang pertama Ini Atau bibit yang untuk di gambut Yang pertama adalah Pelepah Pendek Dengan adanya pelepah pendek Berarti kemampuan beban perakaran untuk menahan beban itu juga rendah Sehingga nanti akan faktor roboh ataupun doyongnya kelapa sawit digambut juga akan membutuh waktu yang lama Karena dengan adanya pelepah pendek sekali lagi Daya beban Daya beban tanaman tidak ditempuh pada hanya atasnya saja Butuh waktu yang panjang untuk menambah bebannya Sehingga doyongnya itu bisa ditunda atau mungkin umurnya agak lebih lama Karena faktor akar tidak bisa kita otak-atik lagi Nah yang paling penting Nomor dua Adalah ketahan asam Faktor digambut Gak ada salahnya sebelum Anda membeli kecamba kelapa sawit Kita harus menanyakan dulu kepada produsenya Baik PPKS maupun SJ maupun DPSAIN ataupun SOFIN sendiri Sebelum membeli kita harus melihat spesifikasinya Kita harus melihat spesifikasi Karena bahwa kecamba kita membeli kecamba Produsen itu sudah melakukan sebuah riset yang panjang Baik di tanah mineral Tanah mineral berbukit datar Ataupun digambut sendiri sudah ada percobaannya Maka kita harus melihat spesifikasinya seperti apa Sekali lagi para petani dan para planter semuanya jangan hanya katanya saja Karena bahwa ada spesifikasi Ada apa namanya Varitas-varitas tertentu yang dia pertumbuhannya bagus digambut Tapi tidak bagus di mineral Begitu juga dengan sebaliknya Maka alangkah baiknya cari dulu spesifikasinya Jangan hanya kita membeli katanya bagus Katanya ini namun kita gak pernah lihat spesifikasinya Karena kita sebagai pembeli kecamba itu sah saja kita melihat meminta Spesifikasi dari kecamba yang kita mau budidayakan Kemudian yang ketiga Sebenarnya adalah efek dari pelepah pendek Dengan adanya pelepah pendek Maka kita bisa menanam yang ini Tanam rapat Di dalam sistem perkebunan Menanam digambut adalah bagaimana kita bisa menanam lebih rapat Alasan menanam yang lebih rapat Karena bahwa dengan adanya tanaman yang rapat Misalnya Ini ada tanaman satu, dua, tiga, empat Akarnya sudah saling bersentuhan Dengan adanya pelepah yang pendek Maka kita bisa menata tanaman kelapa sawit jauh lebih rapat Cari yang lebih bawah yang pendek Dan kita bisa menata lebih rapat Karena dengan adanya menata yang lebih rapat Maka akarnya semakin kuat saling menguatkan Karena di dalam sebuah prinsip kita menanam digambut Adalah bagaimana sistem perakarannya bisa saling menguatkan Sehingga akan mengurangi Tanaman akan doyong Tanaman akan rebah Ini juga bisa dikurangi dengan adanya ketika kita Menanam lebih rapat dengan catatan bahwa tanam rapat Jangan menggunakan pelepah yang panjang Karena bahwa pelepah yang panjang ditanam rapat Maka overlay daunnya akan berpengaruh terhadap produksi Atau pertumbuhan kelapa sawit sendiri Namun kita harus cari pelepah yang pendek Jadi intinya pada sore hari ini Pesannya adalah bahwa Pada para peta dan para plantar semuanya Sebelum menanam digambut Yang pertama Pilihlah varietas yang pelepahnya pendek Karena bahwa dengan pelepah pendek Maka kita bisa menanam lebih rapat Cari spesifikasinya Sebelum kita membeli kecambah Yang kita pastikan adalah Bahwa cari spesifikasinya Yang produksinya tinggi Di tanah yang asam Atau tanah yang gambut Sekali lagi Jangan membeli kucing dalam karung Lihat dulu Pahami dulu Baru beli dan budidayakan Semoga bermanfaat bagi kita semuanya Salam planter Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia Sampai jumpa di Indonesia